Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv kembali kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi dana itu nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi dana is cca is not configure atau cca tidak dapat dikonfigurasi ya guys Nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau pemampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya tolong mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah mungkin banyak dari kalian disini yang mendapatkan pesan atau notifikasi seperti ini ya guys cca is not configure atau cca tidak dapat dikonfigurasi ya guys nah jadi disini kalian bisa cari tahu dulu ya guys apa pasti itu cca itu cca ya guys nah dan kenapa cca itu tidak dapat dikonfigurasi ya guys jadi cca ini merupakan se-certificate authority ya guys atau otoritas sertifikat nah jadi disini kalian bisa baca di Google Google ya guys nah disini kalian bisa baca apakah anda sudah mengetahui apa itu arti dari cca is not configure jika belum atau tidak maka disini anda akan langsung mengetahui nah jadi cca is not configure itu artinya adalah pesan kesalahan yang menuju bahwa otoritas sertifikat tidak dapat dikonfigurasi di aplikasi ya guys dengan benar pada suatu sistem atau perangkatnya jadi eh otoritas sertifikat tidak dapat dikonfigurasi di aplikasi dana guys atau di sistem dana kalian nah pesan ini biasanya muncul ketika sistem tidak bisa menemukan cca yang diperlukan guys untuk memproses atau memvalidasi sertifikat keamanan digital otoritas sertifikat bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengelola sertifikat digital yang digunakan dengan tujuan untuk mengamankan komunitas dan transaksi secara online guys nah ketika pesan cca is not configure dana ini muncul maka hal yang ini dapat mengelibatkan gangguan dalam fungsi keamanan yaitu seperti ketika mencoba mengakses web yang menggunakan HTTPS atau saat menjalankan sebuah aplikasi yang memerlukan sertifikat untuk koneksi aman ya guys misalnya aplikasi Oppo aplikasi Gojek Gopay ya guys nah cara mengatasi cca is not configure untuk mengatasi pesan kesalahan ini maka anda perlu memastikan bahwa cca yang kalian konfigurasi itu telah benar ya guys dengan benar pada sistem atau perangkat yang bersangkutan ya guys hal ini tentunya melibatkan memperifikasi keabasahan dan ketersediaan sertifikat dan memastikan pengaturan serta konfigurasi yang benar agar sistem dapat mengenali dan menggunakan cca dengan benar ya guys jadi disini saat kalian ingin mengkonfigurasi ya guys jadi pastikan kalian itu sudah memasukkan cca atau otoritas sertifikat dengan benar ya guys pada sistem atau pada aplikasi dana kalian ya guys nah jadi itulah solusi yang bisa diberikan oleh developer aplikasi dana tentunya guys ya jadi kalian itu harus memasukkan otoritas sertifikat tentunya dengan benar ya guys pada sistem atau aplikasi dana kalian oke nah mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi dana cca is not konfigurasi atau otoritas sertifikat tidak dapat dikonfigurasi ya guys oke mungkin sekian tutorialnya semoga tutorialnya bermanfaat jika tutorialnya bermanfaat share dengan kalian agar teman kalian bisa menikmati apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini juga ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye